Sementara itu saudara, seorang perajin di kota Bengkulu berhasil mengubah limbah kayu yang ia dapat dari perajin furnitur untuk diubah menjadi kerajinan berupa miniatur kapal. Miniatur kapal itu kini berhasil dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Berbekal hobi mengukir kayu yang digelutinya sejak muda, Rosi Saprianto, warga Bengkulu, mampu menyulap limbah kayu yang didapatnya dari usaha furnitur untuk dijadikan kerajinan tangan bernilai seni, berupa miniatur kapal. Usaha ini dilakukan di Rosi sejak tahun 2013 lalu. Saat itu, Rosi terpaksa berhenti dari pekerjaannya di perusahaan swasta karena penyakit yang dideritanya. Lantaran tidak ada pekerjaan, ia mulai mencari kesibukan yang bisa menghasilkan uang, yakni menemukan limbah kayu untuk dijadikan kerajinan. Berbagai percobaan telah dilewati, hingga akhirnya bisa berhasil menciptakan miniatur kapal. Mulai dari kapal finisi, kapal layar klasik dari berbagai negara, hingga kapal modern. Kerja kerasnya tak sia-sia, Rosi berhasil membuat karya yang menghasilkan keuntungan. Karyanya banyak dibeli untuk dijadikan sebagai cindera mata, baik oleh wisatawan dan berbagai instansi. Karena banyak bahan-bahan mereka yang tersisa yang terbong begitu saja. Nah, jadi yang terbong tadi, saya mencoba untuk menembangkan, membuat sesuatu yang bisa berharga. Kebetulan kita bungkulu terkenalnya dengan keindahan pantai panjangnya. Jadi terpikir oleh saya, wah ini bagus juga nih, kecenderang mata, kayak miniatur kapal. Usaha miniatur kapal tak selamanya berjalan lancar, terutama saat pandemi COVID-19 lalu. Namun, berbagai dukungan datang dari sejumlah pihak untuk mendukung UMKM. Salah satunya dari Satlantas Polores Bengkulu, yang memberikan dukungan untuk memasarkan hasil karyanya melalui UMKM Binaan Satlantas. Dalam seminggu, Rossi mampu membuat miniatur kapal ukuran kecil sebanyak 5 hingga 7 miniatur. Selain dipasarkan di galeri sederhana yang ada di rumahnya, Rossi kini juga mempromosikan hasil karyanya melalui media sosial. Dan juga mengikuti berbagai pameran hingga tingkat nasional. Untuk harga jual miniatur kapal ini bervariasi, mulai dari Rp50.000 hingga Rp15.000.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan.